oke kembali lagi-lagi bersama Kijau Amatiran lihat ini part ketiga kotorannya sudah sangat cepat sekali maklumlah jelak kebo emang seperti ini kita akan coba mandi di cepuk besar apakah dia mau mandi kita bersihkan di bawah karena sepi tidak ada orang ayo kita bawa saja langsung nah oke seperti biasa kita ambil cepuknya dulu guys oke seperti biasa kita bersihkan dulu sangkarnya biar terhindar dari virus corona oke buat teman-teman jangan lupa subscribe like, komen dan subscribe kita sikat kuncinya memelihara burung itu adalah sabar apalagi burung bahan itu kawan jangan pas gacor uh lama jadinya terus kita jual gacornya di tempat orang bukan di kita oke nah kita coba sepot dulu bahasa burungnya ya kita isi cepuknya apakah dia mau mandi oke langsung aja kita bawa kita kasih cepuk nah bismillahirrahmanirrahim nah lihat dia udah memulai turun udah ternyata naik lagi apakah dia mau turun mau mandi cepuk nah mandi dicepuk ternyata ya waduh terima kasih ini ini saya belajar dari guru-guru besar youtube ya seperti Mota Aditya seperti channelnya Momo Angkara uh pokoknya banyak-banyak terima kasih saya banyak belajar dari para-para pakar jalak kebo gitu ya berterima kasih banyak saya ini pemandian ekstrim terapi lapar udah saya coba ternyata benar dalam jangka mungkin ini burung udah hampir 3 minggu ya di rumah saya hampir 3 minggu bangga sih gitu maklum lah namanya juga kecau amatiran sebenarnya penasaran sih kenapa saya beli jalak kebo yang gerabak tuh pengen coba itu ternyata memang benar seperti ini ya uh uduh pasti bangga ketika burung sudah seperti ini pun kalau emang benar-benar dari nol gitu oke buat yang tahu jenis kelaminnya boleh diprediksi komen di bawah guys saya gak tahu ini kelaminnya apa yang penting yang penting saya ngomyok ngasal bungkus nah jadi gitu teman-teman ya kuncinya adalah sabar ikhlas dan yakin karena itu harus konsisten kalau bahasa islamnya itu istiqomah ya harus istiqomah ya seperti biasa kalau habis mandi seperti ini kasih ulat lima ekor pagi lima ekor itu ya ini burung itu sudah mau bunyi cuman kalau ada orang itu diem ketika dia lagi bunyi ada orang lewat dia langsung diem makanya kita harus biasakan di tempat rame ini burung nyela kebo ini ya oke pasti bangga ya kalau melihara dari gerabak sampai seperti jinak lalat oke teman-teman terima kasih yang telah menonton video ini ya mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari musibah bencana alam atau virus corona oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati